Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan meliput acara di lembab burung berkutuk lokal di acara ulang tahun ngopor ulang tahun ngopor yang keempat ini adalah cetit-cetit menegangkan karena apa burung-burung berkutuk yang disini adalah burung-burung berkutuk juara burung-burung berkutuk yang sering prestasi di daerah masing-masing dari maupun di daerah Jawa Timur daerah Jawa Tengah maupun Jawa Barat dan daerah Yogyakarta ini kumpul jadi satu di acara lembab burung-burung berkutuk muaper disini di tempat disini ada cuaca itu sangat ekstrim sangat panas banget sangat panas dan disertai dengan angin yang sangat kencang ada disini banyak untuk berkutuk yang menggair juga banyak burung berkutuk yang dengan cuaca yang panas seperti ini banyak bunga kutuk yang banyak yang bunyi lah istilahnya seperti itu banyak yang gacor banyak yang manggung seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak punggung berkutuk yang dari luar daerah dari daerah yang tadinya berjuaca dingin dibawa ke daerah cuaca panas seperti tembak sekarang ini biasanya itu dia mengalami apa ya istilahnya dia tidak mau punyai dia cuma pola dia cuma didis entah ikut faktor dari faktor perjalanan maupun dari faktor cuaca maupun dari faktor lingkungan dan dari faktor yang lain sebagainya jadi untuk melatih bintu kutuk keunggit sejadikan bumi juara adalah kita sering-seringlah melatih di cuaca panas sama cuaca dingin di mana di cuaca tersebut adalah faktor yang terpenting untuk melatih bintu untuk menjadi bintu kutuk yang mau bunyi di kantangan mau bunyi di arena latbar seperti ini maupun malat pres maupun lomba regional maupun lomba nasional seperti itu jadi disini banyak juga menggunakan sangkar-sangkar yang berkaryatif menggunakan sangkar-sangkar yang tak itu dari sangkar putusan seperti yang di video kali ini di apa istilahnya itu yang pakai krogong biru atasnya ada juga pakai sangkar kubah yang ada tulisannya itu ada tim partok pasok pati juga ada dari sangkar rajin juga ada jadi dari berbagai macam pengrajin sangkar disini juga bervariatif untuk jenis sangkar maupun jenis ukuran maupun jenis apa disesuaikan juga dengan tingkah laku maupun dengan kesukaan itu tersebut nah itu pakai sangkar kubah maupun sangkar rajin dan sangkar Mataraman dan sebagainya ada di sini ya saingannya sangat ketat banget semuanya itu sangat rata-rata itu bunyi seperti itu jadi poin-poin yang didapatkan di lomba burung rekutut maupun latres bumbu kutat atau hari ulang tahun burung rekutut di ngopertama ini sangat ketat banget ini dan antusiasnya sangat luar biasa dari berbagai macam komunitas dari berbagai macam istilahnya perorangan dari berbagai macam korvil maupun korda maupun dari wilayah itu dari blok timur entah itu dari blok tengah maupun dari blok barat itu sangat antusiasnya luar biasa dan banyak juga tadi saya peliling lapangan banyak juga yang berdatangan dari Jawa Barat juga ada dari Jawa Timur juga ada dari tuban Bojomukoro Terenggale juga ada dan kediri juga ada karena saya juga dari tadi dari Jawa Tengah juga banyak banget dari Boyolali dari Salatiga dari Ungaran dari Kendal dari Tenggal dan lain sebagainya dari Probes dan sebagainya dan dari Jogja sendiri juga ada dari komunitas PLM juga ada dari komunitas dari Gunung Gidul juga ada dari Korwil mungkin gitu juga ada jadi kuyuh bukunya di acara lomba ngopertama ini sangat luar biasa jadi di tahun 2022 ini belom berkutub lokal itu sangat luar biasa jadi dari belosok desa maupun dari sampai ke kota itu semuanya itu berlomba-lomba untuk mencari burung berkutub prestasi maupun berlomba-lomba untuk mencari burung berkutub yang yang banyak gaya dan angkungan yang mempunyai mental bandel yang mau dibunyai di arena gantangan seperti itu jadi eh mari kita memelihara burung berkutub untuk ngurih-ngurih kebudayaan Indonesia maupun ngurih-ngurih kebudayaan Jawa tentang memelihara burung berkutub atau warisan enak moyang kita tentang memelihara burung berkutub lokal seperti itu jadi seperti simbah-simbah kita terlebih dahulu telah merawat telah memperlimakan burung berkutub dan telah menjadi filosofis tersendiri burung berkutub di tanah Jawa ini khususnya untuk Indonesia yang kita kenalkan ke dunia luas atau ke dunia mancanegara dan kita kenalkan ke daerah Asia maupun Asia ke Eropa maupun ke benua-benua yang lainnya jadilah yang berkutub lokal dari Indonesia memang mempunyai anggungan yang sangat merdu anggungan yang sangat menyentuh hati seperti itu jadi tidak cuma di Indonesia saja tapi itu juga di ada di berbagai macam benua seperti benua Asia ke Eropa dan lain sebagainya seperti itu jadi di negara-negara lain ada di Australia ada di Jepang Korea ada juga di berbagai macam ada di Malaysia ada dia juga di Inggris ada juga di Belanda ada juga di Jerman dan Perancis dan seperti itu jadi burung berkutub itu tidak rumah di Indonesia saja seperti itu jadi eh kita kenalkan kalau burung berkutub dari Indonesia itu burung berkutub yang sangat merdu yang sangat indah seperti itu dan bisa kita konteskan kita bisa saling melombakan sebagai ajang silaturahmi sebagai ajang mencari prestasi juga bisa itu ajang silaturahmi juga bisa ajang kemukangan antar perorangan pemukangan antar apa istilahnya sahabat dan sebagainya seperti itu dan menjadi eh kalau ukur bila manapun itu prestasi kita juga bisa menjualnya agar kita bisa menjualnya dengan harga yang tinggi seperti itu jadi nilai ekonomisnya itu terputar seperti kita mau kita menjual sangkar nilai juga nilai ekonominya juga naik kita menjual batu-batu nanti jamu-jamu entah itu bahkan untuk kutub itu juga laris juga seperti itu semakin bumi bunga kutub semakin tarif ekonomi kerakyatan di Indonesia ini juga semakin maju seperti itu jadi untuk mengurangi angka pengangguran juga bila manapun berkutub lokal di Indonesia itu bumi otomatis berkutub apa aksesoris-aksesoris di sangkar atau aksesoris-aksesoris di krobong entah itu aksesoris-aksesoris bikin baju tentang burung berkutub entah itu cepuk burung berkutub entah itu jamur burung berkutub entah itu burung berkutub entah itu obat herbal burung berkutub itu semuanya lari semua karena saking bumi nya burung berkutub di Indonesia ini jadi eh mari kita selalu ngurung-ngurung kebudayaan Indonesia ini saya simak terus video saya ini ini untuk apa edukasi mau betul-betul wawasan kita semua karena Nenek apa akan harus juga kita dikelah hari itu bisa bisa mendengarkan suara angkungan bumbu itu juga bisa melihat burung berkutub manggung bisa melihat burung berkutub yang gayr dan sebagainya simak video saya ini malah burung berkutub yang menjadi juara yang dihari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati